Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa kembali bersama saya di siapro audio buatam di video kali ini saya kedatangan sebuah paket yang sangat-sangat misterius hehehe ini adalah paket apa kita akan lihat dulu biru-biru dan agak ngelemir kita buang aja itu plastiknya Oh ini adalah sebuah karpet guys karpet anti-panas alias anti-lonyot alias anti-blonyot guys nah ini fungsinya untuk apa ini Mas ya kalau teman-teman hobi nyolder menyolder bisa menggunakan karpet ini guys dan kita akan coba buktikan guys ini apa ini kok ada kupingnya ini Oh ini tutup ini tutup apa gitu ya guys ini saya juga belum tahu ini nanti kita lihat aja ini kita akan buktikan ini ini karpet anti-panas anti-lonyot katanya guys tapi apakah sesuai dengan kaidah tapi untuk bahannya kayaknya kok apa namanya full karet ya biasanya kalau karet kena panas ya langsung lonyot guys coba kita akan praktikan menggunakan solder solder panas ini ya kita buktikan bisa untuk membakar apa namanya tenol atau timah kita akan coba mencobanya tapi ini benar-benar enggak melonyot guys harusnya kalau kayak sejenis karpet-karpet biasa ya udah melonyot guys ini pakai solder benar-benar terpanas ini saya beli di online shop guys teman-teman kalau mau pengen beli ada di link deskripsi coba kita akan dekatkan biar teman-teman bisa melihat apakah benar-benar bisa melonyot ini kita kasih timah seperti ini kalau karet biasa langsung lonyot guys ini enggak ya oke enggak ini guys Hai harusnya melonyot ya kalau karet biasa karena ini namanya juga alas atau karpet anti melonyot atau anti panas untuk tampilannya warnanya selain biru ada enggak mas kayaknya cuman biru saya beli disitu pilihannya Oh di sini bisa untuk tempat komponen atau resistor atau ya part-part elektronik begitu ya guys seperti ini kalau menurut saya ini bagus dan ini cocok rekomendasi buat teman-teman yang suka oprek-oprek cuman menurut saya kurang lebar kayaknya sih ini ukurannya disini bentar mana ukurannya nah ini guys enggak begitu nampak 450 mm kali 300 berarti 45 cm kali 30 30 cm ya panjangnya ke samping tuh 45 terus lurusnya ke atas yang pendek 30 cm untuk di bagian belakangnya kayak gini ya cukup bagus guys ini bisa ditutup kalau menyimpan uang 1000 rupiah di situ itu nggak hilang Hihihi Oke terima kasih telah menonton video saya